CAKRA Salah satu penyanyi berbakat tanah air dengan suara serak yang menjadi ciri khasnya, Cakra kan? Rupanya mampu kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan menerima kesempatan emas, diundang dalam sebuah acara bergensi di China. Rencananya pada tanggal 12 Oktober, Cakra siap meninggalkan tanah air menuju China untuk menghadiri dan mengisi acara Friendship Original Song se-ASEAN. Karena memang saya harus bisa menjelaskan lagu di mana kualitas musik Indonesia juga dan kualitas apa yang dihasilkan oleh Indonesia. Diberi kepercayaan dan diundang secara langsung untuk mengisi acara di China, rupanya menjadi beban tersendiri bagi Cakra. Bagaimana tidak, bila penyanyi kelahiran pangandaran ini harus tampil sebaik mungkin, mengingat ia tak ingin mengecawakan para fans dan masyarakat Indonesia. Terlebih, untuk bisa terpilih menjadi penyanyi terbaik mewakili Indonesia merupakan suatu hal yang cukup sulit. Beban juga karena saya ingin memberikan yang terbaik gitu, makanya sampai mereka jauh-jauh ke sini katanya ingin lihat biografi saya karena mereka pikir menarik. Karena saya bukan yang tiba-tiba meledak gitu, karena saya di awalnya saya berasal dari kafe segala macam. Jadi mereka lihat biografi saya sampai puing saya, mereka ingetin saya tiap hari untuk nanya-nanya. Tapi ya mungkin kalau saya sih semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya alami menjadi inspirasi buat semuanya. Dan saya sangat senang sekali bisa mewakili Indonesia di event untuk negara-negara ASEAN. Jadi mereka yang pilih, jadi mereka yang search, mereka yang pilih. Dan Alhamdulillah mereka pilih saya, menghubungi label saya. Terus lagunya, sehingga saya pilih memang lagunya Mencari Cinta Citi karena memang ada latar belakangnya dan kemarin saya juga baru lilis. Dan memang itu kalau bisa dibilang itu lagu yang tersulit yang pernah saya nyanyikan juga. Jadi memang ya suatu tantangan dan bisa menunjukkan kualitas musik Indonesia juga di sana. Mengingat ingin memberikan yang terbaik, sejak jauh-jauh hari rupanya Cakra sudah mulai berlatih dan menjaga kondisi kesehatan tubuhnya. Mengingat ia tak ingin kondisi kesehatannya menurun saat mengisi acara di Jena. Pastinya lah saya latihan tetap, terus saya mencoba ya lebih sering latihan karena memang jaga kondisi juga. Karena memang kita nggak tahu kan kalau masalah sakit dan sehat gitu. Jadi yang penting kita harus tetap menjaga kondisi biar selalu fit dan biar nggak ada apa. Takutnya kan sebelum ini metamid saya langsung sakit kan nggak lucu gitu. Jadi saya benar-benar harus bisa nyakit dari sekarang. Kalau saya nggak mau waro-waro, kalau saya ini juga saya nggak tahu apa-apa, saya tiba-tiba diundang ya Alhamdulillah. Jadi kalau saya, kalau ada jalan saya jalani. Yang penting saya selalu bekerja keras dan menghasilkan yang istilahnya yang terbaik yang saya bisa untuk Indonesia. Salah satu penyanyi berbakat tanah air dengan suara serak yang menjadi ciri khasnya, Cakrakan, depannya mampu kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan menerima kesempatan emas, diundang dalam sebuah acara bergensi di Cina. Rencananya pada tanggal 12 Oktober, Cakra siap meninggalkan tanah air menuju Cina untuk menghadiri dan mengisi acara Friendship Original Song se-ASEAN. Ke Cina, kebetulan ada apa istilahnya Friendship Original Song. Jadi seluruh ASEAN Country mengirimkan salah satu penyanyi terbaiknya. Dan Alhamdulillah yang diutus dari Indonesia saya, membawakan lagi Indonesia juga. Saya membawakan lagu yang kemarin jadi soundtrack film Rudy Habibi karena memang saya harus bisa menjelaskan lagu di mana kualitas musik Indonesia juga dan kualitas apa yang dihasilkan oleh Indonesia. Diberi kepercayaan dan diundang secara langsung untuk mengisi acara di Cina, rupanya menjadi beban tersendiri bagi Cakra. Bagaimana tidak, bila penyanyi kelahiran pangandaran ini... Salah satu penyanyi berbakat tanah air dengan suara serak yang menjadi ciri khasnya, Cakra kan? Dupanya mampu kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan menerima kesempatan emas, diundang dalam sebuah acara bergensi di Cina. Rencananya pada tanggal 12 Oktober, Cakra siap meninggalkan tanah air menuju Cina untuk menghadiri dan mengisi acara Friendship Original Song se-ASEAN. Ke Cina, kebetulan ada apa istilahnya Friendship Original Song. Jadi seluruh ASEAN country mengirimkan salah satu penyanyi terbaiknya dan Alhamdulillah yang diutus dari Indonesia saya, membawakan lagi Indonesia juga. Saya membawakan lagu yang kemarin jadi soundtrack film Ruby Habibi karena memang saya harus bisa menjelaskan lagu di mana kualitas musik Indonesia juga dan kualitas apa yang dihasilkan oleh Indonesia. Diberi kepercayaan dan diundang secara langsung untuk mengisi acara di Cina, rupanya menjadi beban tersendiri bagi Cakra. Bagaimana tidak, bila penyanyi kelahiran pangandaran ini harus tampil sebaik mungkin mengingat ia tak ingin mengecawakan para fans dan masyarakat Indonesia. Terlebih, untuk bisa terpilih menjadi penyanyi terbaik mewakili Indonesia merupakan suatu hal yang cukup sulit. Beban juga karena saya ingin memberikan yang terbaik gitu. Makanya sampai mereka jauh-jauh ke sini, katanya ingin lihat biografi saya karena mereka pikir menarik, karena saya bukan yang tiba-tiba meledak gitu karena saya di awalnya, saya berasal dari kafe segala macam sini mereka lihat biografi saya sampai punyeng saya, mereka ikutin saya tiap hari untuk nanya-nanya. Tapi ya mungkin, kalau saya sih, semoga apa yang saya lakukan apa yang saya alami menjadi inspirasi buat semuanya dan saya sangat senang sekali bisa mewakili Indonesia di event untuk negara-negara ASEAN. Jadi mereka yang pilih, jadi mereka yang search, mereka yang pilih dan Alhamdulillah mereka pilih saya, menghubungi label saya terus lagunya, sehingga saya pilih memang lagunya Mencari Cinta Citi karena memang ada latar belakangnya dan kemarin saya juga baru rilis dan memang itu, kalau bisa dibilang, itu lagu yang tersulit yang perasaan nyanyikan juga jadi memang ya suatu tantangan dan bisa menunjukkan kualitas musik Indonesia juga di sana. Mengingat ingin memberikan yang terbaik, sejak jauh-jauh hari rupanya Cakra sudah mulai berlatih dan menjaga kondisi kesehatan tubuhnya, mengingat ia tak ingin kondisi kesehatannya menurun saat mengisi acara di Jena. Pastinya saya latihan tetap, terus saya mencoba ya lebih sering latihan karena memang jaga kondisi juga, karena memang kita nggak tahu kan kalau masalah sakit dan sehat gitu, jadi yang penting kita harus tetap menjaga kondisi biar selalu fit dan biar nggak ada apa, takutnya kan sebelum ini metamit saya langsung sakit kan nggak lucu gitu, jadi saya benar-benar harus bisa nyakit dari sekarang kalau saya nggak mau waro-waro, kalau saya ini juga saya nggak tahu apa-apa saya tiba-tiba diundang ya Alhamdulillah gitu, jadi kalau saya, kalau ada jalan saya jalani yang penting saya selalu bekerja keras dan menghasilkan yang istilahnya yang terbaik yang saya bisa untuk Indonesia. Nih keren nih, penuh prestasi ya, selamat untuk Cakrakan, nggak mau waro-waro katanya tapi kalau untuk kebaikan yang hal-hal bagus, positif, prestasi kalau di sharing kita juga senang, kita juga ikut bangga selamat tampil di sana, sukses untuk Cakrakan, jaga kesehatan karena itu suaranya udah berat sama kayaknya serak ya oh itu memang karakternya Cakrakan kayaknya, oke sehat selalu Cakrakan ya, terima kasih banyak juga untuk pemirsa sehat selalu untuk Anda semua, jangan lupa besok kita akan bertemu lagi untuk menyaksikan terus, insert pagi setiap hari Senin sampai minggu jam setengah tujuh, hanya di TransTV milik kita bersama. Terima kasih telah menonton!